Coki Pardede gak punya empati, kata salah seorang netizen di kolom komen Instagram gue. Dan mungkin kata banyak orang lainnya ya. Pada umumnya orang bilang Coki gak punya empati karena jokes dia, yang kadang-kadang orang bilang ya kelewat batas, gak tau tempat, gak peduli perasaan orang. Dan dari situ disimpulkan Coki gak punya empati. Gue ngerti maksudnya gimana, tapi menurut gue kalau disimpulkan Coki gak punya empati, agak kurang tepat. Jadi yang dimaksud orang-orang gak punya empati itu biasanya sebenarnya lebih tepatnya disebut sebagai gak punya compassion. Atau rasa kasih gitu ya. Jadi orang biasanya melihat ada orang lain yang ini kayaknya kok gak punya rasa kasihan ya gitu. Kayaknya orang lagi menderita dia malah ngelawak gitu kan misalnya. Kok gak peduli ya sama kesusahan orang gitu kan. Nah itu sebenarnya hanya satu jenis empati aja. Nah disini gue mau kenalin konsep tiga jenis empati. Jadi ada dua orang yang bernama Daniel Goleman dan Paul Ekman yang mengenalkan konsep tiga jenis empati. Yang pertama ada cognitive empathy, kemudian emotional empathy, kemudian compassionate empathy. Gue yang ngelihat model ini lebih bagus dalam melihat empati karena lebih lengkap gitu dimensinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan cognitive empathy? Sederhananya cognitive empathy adalah kemampuan memahami manusia lain secara kognitif. Sesuai namanya ya kan cognitive empathy. Secara kognitif maksudnya kita mengerti, kita memahami bagaimana manusia lain atau bagaimana orang lain berpikir, merasa, berperilaku, kenapa mereka berperilaku begini, berperilaku begitu secara kognitif ya dengan penalaran dan fakta-fakta. Kita bisa mempunyai kemampuan ini secara otomatis mungkin ya misalnya udah punya bakat bawaan gitu. Kita juga bisa mempelajari ini secara mandiri misalnya dengan kita mengamati orang di sekitar kita. Atau kita juga bisa membangun kemampuan ini lewat keilmuan ya misalnya kita belajar antropologi atau kita belajar psikologi atau ilmu-ilmu perilaku ya behavioral science gitu kan. Dari situ kemudian kita jadi memahami manusia lain tadi secara kognitif. Nah keluarnya harusnya kita bisa secara akurat mengerti orang lain gitu ya. Jadi misalnya kita tahu nih apa yang akan membuat seseorang itu sedih atau apa yang akan membuat seseorang itu terluka atau apa yang akan membuat seseorang itu justru bahagia dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud dengan kognitif empathy. Berikutnya lagi ada emotional empathy. Tadi kita di bagian kognitif empathy belum bicara perasaan sama sekali ya. Nah di bagian emotional empathy ini baru kita bicara tentang perasaan. Jadi yang dimaksud dengan emotional empathy adalah kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi misalnya ada orang lain yang terluka kita bisa ikut merasa terluka juga gitu bareng dengan orang itu gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan emotional empathy. Beda kan sama kognitif empathy. Nah sampai dua ini dulu aja kita tahu bahwa satu orang yang sama bisa aja punya salah satu doang gitu kan. Misalnya dia punya kemampuan kognitif empathy tapi dia gak punya emotional empathy. Jadi dia bisa memahami orang lain merasa bagaimana tapi dia gak bisa ikut merasakan dengan orang lain itu. Atau sebaliknya dia bisa merasakan ya tapi dia gak ngerti misalnya kenapa orang itu merasa begitu gitu kan dan seterusnya. Jadi dia gak punya pemahaman kognitifnya ya. Atau bisa lengkap dua-duanya. Nah kita bisa lihat apakah orang punya dua hal ini lewat interaksi dia dengan orang lain. Terutama mungkin dari sisi kognitif empathy ya yang paling kelihatan itu dari sisi bagaimana orang itu bisa berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Maksudnya berinteraksi secara efektif tuh kayak gimana? Gini misalnya ya kita sebagai komedian kayak Coki. Untuk kita bisa menentukan jokes apa yang masuk di audiens kita, kita harus punya kognitif empathy. Maksudnya kita harus mampu memahami cara berpikir si audiens ini sehingga kita tahu apa ya yang lucu buat mereka. Ya gak sih? Nah jadi ketika orang misalnya ngelucu terus gak ada yang nganggap dia lucu. Nah itu mungkin kurang di bagian kognitif empathy-nya. Karena dia gak punya pemahaman yang akurat tentang gimana orang lain itu berpikir. Cerita apa nih yang kira-kira relatable misalnya sehingga mereka bisa masuk ke set up jokes-nya gitu kan. Terus hal apa nih kira-kira yang mereka anggap lucu gitu. Nah dalam konteks jokes Coki yang kontroversial mungkin dia punya kognitif empathy dan memakai kognitif empathy untuk sebagian audiens ya kan. Jadi ada nih audiens yang menganggap itu lucu. Nah tapi sayangnya mungkin sebagian besar audiens lainnya menganggap itu inappropriate atau gak pantas untuk disampaikan di social media gitu kan. Nah tapi sampai situ berarti Coki bisa jadi punya kognitif empathy yang tinggi gitu ya. Maksudnya dia punya pemahaman yang cukup akurat tentang orang lain. Bagaimana orang lain berpikir, bagaimana orang lain merasa dan seterusnya. Nah itu dari sisi kognitif empathy. Berikutnya dari sisi emotional empathy gimana? Apakah misalnya Coki gak bisa merasakan apa yang orang lain merasakan? Nah kita gak tau ya kan? Karena kita kan gak tau ya apa yang Coki rasakan ya gak sih? Nah jadi bagian emotional empathy ini mungkin agak susah ya kita nilai orang lain gitu. Karena kita gak bisa bener-bener tau orang lain itu ngerasa apa. Nah jadi untuk bagian emotional empathy ini intinya kita mungkin lebih banyak memakai ini untuk diri sendiri. Karena kita tau kan apa yang kita rasakan. Nah jadi kita bisa tau nih apakah kita punya kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Sampai sini udah jelas ya bedanya cognitive empathy sama emotional empathy. Dan bagaimana tadi contoh-contoh kasusnya di dalam menilai apakah seseorang punya empathy atau punya kemampuan berempati. Tapi kalau misalnya lo ngeh ya dari penjelasan tentang dua jenis empathy ini. Kita tuh belum bicara tentang tindakan sama sekali. Kita baru bicara tentang pemahaman ya kan? Kemudian perasaan. Terus bagaimana dengan tindakannya? Sedangkan di awal banget tadi kita bicara tentang tindakan. Tentang gimana coki ngejokes di konteks yang ini gak tepat gitu ya. Itu kan bicara tindakan ya. Bukan bicara pemahaman ataupun perasaan. Nah ini dia yang kita pahami dengan konsep compassionate empathy. Jadi jenis empathy yang ketiga ini bicara tentang tindakan gitu. Jadi orang bisa memilih tindakan yang compassionate yaitu yang menambah kebahagiaan atau mengurangi penderitaan orang lain. Atau sebaliknya ya non-compassionate. Jadi dia bisa memilih tindakan yang menambah penderitaan atau mengurangi kebahagiaan orang lain. Nah pilihan tindakan ini bisa dilakukan secara bebas oleh orang. Terlepas dari tadi kemampuan kognitif empathynya bagus atau enggak, kemampuan emotional empathynya bagus atau enggak ya kan. Tindakannya bisa beragam lagi gitu. Dua orang yang misalnya sama-sama punya kognitif empathy yang bagus. Mereka bisa memilih tindakan yang berbeda. Yang satu compassionate, yang satu non-compassionate misalnya. Contohnya kita balik lagi ke coki ya. Coki kan selalu mendeklarasikan dirinya sebagai gue emang asshole aja gitu. Maksudnya dia bisa aja bener-bener paham nih orang lain kayak gimana. Dia bisa merasakan juga bahkan misalnya yang orang lain rasakan. Tapi emang pilihan tindakannya non-compassionate gitu ya alias emang pengen gitu kan bikin orang guh gitu ya. Bikin orang annoyed gitu atau bikin orang marah bahkan ya. Nah jadi pilihan tindakan itu bisa bebas gitu. Terlepas dari orang memahami atau enggak ya kan. Terlepas dari orang bisa merasakan atau enggak ya pilihan tindakan udah urusan lain lagi gitu. Nah dari situ kita bisa tahu kan bahwa menilai kemampuan berempati orang hanya dari tindakan tuh jadinya kurang tepat ya enggak. Karena bisa juga gini. Misalnya ada orang yang tindakannya dia pengennya sebenarnya berniat baik nih gitu ya. Dia mau compassionate gitu kan. Misalnya dia seneng ngasih hadiah ke orang lain. Tapi kalau misalnya cognitive empathy dia rendah atau lemah gitu ya. Bisa aja tindakan dia yang dari POV dia tuh compassionate. Dari POV orang lain tuh non-compassionate gitu. Misalnya orang lain yang dia kasih hadiah ini ada sebagian yang emang seneng dikasih hadiah gitu kan. Tapi ada sebagian yang terganggu dikasih hadiah. Nah tapi karena dia kemampuan kognitif empatinya rendah. Jadi dia kurang bisa nih memahami si orang lain ini ya kan. Nah akhirnya dari kacamata dia memang sih dia tindakannya compassionate gitu kan. Tapi di kacamata orang lain ternyata enggak justru. Bisa kan ya kayak gitu. Jadi yang penting menurut gue harus dibangun sebagai fondasi interaksi sosial ya. Yang harus dimiliki oleh semua orang itu pertama-tama sebenarnya kognitif empatinya dulu nih gitu. Pemahaman terhadap manusia lain yang akurat. Supaya kita bisa memilih cara interaksi yang tepat atau yang efektif dengan orang lain sesuai dengan tujuan interaksi yang kita punya. Jangan sampai kita antara tindakan sama tujuan tuh enggak nyambung ya kan. Nah terus kalau untuk compassionate sama non-compassionate itu gimana? Ya gue tentunya punya sikap pribadi gue ya kan. Tentang hal-hal tertentu yang menurut gue. Oh ini harusnya orang ini dibantu atau ini harusnya orang ini di cancel gitu kan misalnya. Ya tapi itu kan kembali lagi ya. Itu sikap personal yang bisa berbeda-beda dan mungkin akan gue bahas di lain kesempatan. Yang penting di sini yang mau gue kenalin adalah bagaimana kita memakai konsep tiga jenis empati ini untuk bisa punya penilaian empati terhadap orang lain yang lebih tepat. dan bisa juga buat diri kita sendiri supaya kita bisa lebih bijak juga dalam berempati ya kan. Supaya tadi kita tahu oh ini gue belum paham nih tentang orang ini tapi gue udah bisa merasakan misalnya. Nah berarti kita harus pertajam bagian pemahamannya ya kan. Atau oh gue udah paham nih orang lain tapi gue gak bisa ngerasa apa-apa. Oh mungkin harus kita asah supaya lebih tajam dalam merasa misalnya gitu kan. Nah di akhir mungkin gue mau kasih toolsnya ya untuk kalau kita benar-benar mau melakukan penilaian. Lo bisa pakai kurva sebenarnya. Lo bisa pakai kurva tiga sumbu ya X, Y, Z. Nah di mana lo bisa tentuin tuh si A misalnya kognitif empatinya berapa, emosional empatinya berapa, compassionate empatinya berapa dalam sebuah tindakan misalnya gitu ya. Atau dalam perilaku dia sehari-hari. Jadi lo bisa memetakan kira-kira orang-orang di sekitar lo nih tingkat empatinya seberapa di setiap jenis empati itu. Itu satu ya pakai kurva. Atau yang kedua bisa juga pakai tabel. Jadi lo bagi enam gitu kan kolomnya. Dua kolom pertama buat kognitif empati, apakah punya atau enggak ya atau tinggi atau rendah. Terus dua kolom kedua buat emosional empati dan dua kolom yang terakhir buat compassionate empati. Lagi-lagi lo bisa petain setiap orang itu levelnya seberapa untuk tiga jenis empati ini. Oke segitu dulu bahasannya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan silahkan sampaikan di kolom komen menurut lo gimana. Let me know kalau ada usul topik buat episode lainnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.